Panti Asuhan Santo Vincentius Alma mendapat bantuan berupa sembako dan pakaian layak pakai kepada anak-anak berkebutuhan khusus. Bantuan ini diberikan dari Organisasi Ikatan Pelajar Nadlatul Ulama bersama Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, daerah Merauke, pada Kamis pagi. Pengelola atau Pimpinan Panti Asuhan Santo Vincentius Alma, Suster Renzi Alma, mengungkapkan rasa senang telah mendapat kunjungan dari para organisasi dari mahasiswa untuk melihat dan memberikan perhatian secara langsung kepada anak-anak berkebutuhan khusus yang diasuhnya. Secara langsung pengelola atau pimpinan Panti Asuhan Alma menerima bantuan berupa sembako dan pakaian layak pakai untuk anak-anak berkebutuhan khusus yang ada di Panti tersebut. Bantuan tersebut diberikan secara simbolis oleh Ketua Ikatan Pelajar Nadlatul Ulama bersama Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, daerah Merauke. Panti Asuhan Santo Vincentius Alma mengasuh sebanyak 30 anak berkebutuhan khusus dan 3 orang lanjut usia. Dari 30 anak berkebutuhan khusus tersebut, diantaranya ada yang Tuna Ganda yang memiliki lebih dari satu kecacatan, Tuna Netra tidak bisa melihat, autis, dan cacat mental. Pihaknya menambahkan, mengasuh 30 anak berkebutuhan khusus tersebut membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Setiap hari yang kita berlaku sebagai seorang bapak, bisa sebagai ibu, bisa sebagai teman, bisa kakak, bisa adik. Jadi itu kami berlakukan mereka itu sama seperti yang tadi saya sampaikan. Meskipun dengan keterbatasan tenaga pengasuh yakni sebanyak 6 dan 7 suster dengan melayani 30 ABK, namun pihaknya optimis dapat melayani mereka dengan maksimal.